Cak Imin belum niat pasangkan Anis dengan Sohibul Iman. Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan Anis Baswedan masih menjadi salah satu kandidat terkuat untuk diusung PKB di Pilgub Jakarta. Namun, Cak Imin belum berniat memasangkan ex-gubernur DKI Jakarta itu dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman. Kita menunggu proses pemasangan-pemasangan ya, kalau PKB DKI kan mintanya Anis, tentu kita akan pertimbangkan lebih banyak, tapi kita masih akan cek soal wakil, kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Cak Imin mengakui nama Anis salah satu yang terkuat untuk diusung oleh PKB. Mengingat aspirasi dari DPW PKB Jakarta juga menyebut nama Anis. Ya terkuat, ya nanti pasangan, kan sampai hari ini kita masih memantapkan siapa pasangan Anis, ucapnya. Cak Imin juga menanggapi Sohibul Iman yang diusung PKS menjadi cawagop pendamping Anis. Cak Imin menyebut hal itu masih dari sisi PKS, PKB belum ada niat memasangkan dengan Sohibul. Itu versi PKS kan, kami punya versi juga. Ya pasti akan ada musyawarah ya, supaya tak deadlock, tetapi kita belum memiliki niat memasangkan dengan Sohibul Iman, imbuhnya.